Pak Om menguasai berapa persen market? Kalau kami secara kategori ya, kalau secara kategori UKM, boleh dikatakan kami yang paling besar. Secara kategori UKM, bukan number ya. Tapi secara kategori, karena dari 100 jenis usaha UKM, kami sudah provide sekitar 60 persen jenis UKM. Tapi tantangannya yang Bapak hadapi terkait teknologi gimana nih Pak? Perkembangan teknologi yang terus-menerus tantangannya yang Anda hadapi apa nih? Tantangannya harus punya ini ya, kemikinan untuk belajar terus. Tidak boleh stuck di satu, puas diri di satu posisi ya. Karena kita harus belajar terus mengikuti. Jadi itu challenge-nya. Banyak mereka yang stuck, karena mereka tidak mau belajar hal yang baru. Atau kejenuhan. Semangat pagi Sobat Kassen. Apa kabar Anda pagi ini? Luar biasa sehat, semangat. Dasyat luar biasa ya. Senang Tessa berkelimpahan. Dan siap selalu mencari inspirasi dari channel yang luar biasa. Kassen. Channel Kassen. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Karena di sini ada banyak inspirasi yang bisa Anda pelajari, yang bisa Anda terapkan dalam bisnis Anda. Dan untuk kali ini, saya Rosy sudah bersama dengan tamu yang luar biasa. Ada Bapak Om Pendopo Winoto. Beliau adalah co-founder dari Omega Soft. Nah, kita akan kupas tuntas seperti apa inspirasi beliau untuk berbisnis di bidang perseveran dan eksis sampai saat ini. Dan cukup luar biasa. Coba kita sapa dulu. Halo Pak Ong. Halo Pak Ong, Pak Kabar. Halo Pak Rosy. Baik, luar biasa. Kabarnya luar biasa Pak Ong. Luar biasa, sangat luar biasa. Nah, ini Pak Mirsa, Pak Ong ini saya tahu sudah agak lama ya. Tahun-tahun berapa ya, 2007-an itu sudah mengenal beliau. Begitu masuk Surabaya, ada kelainan berapa, Pak Ong Pendopo. Saya langsung ingat. Karena namanya unik ya. Ya. Ong Pendopo. Jarang yang punya nama. Yang punya, ya. Pendopo kan apa ya? Rumah. Rumah bagian depan joglo itu ya, Pak ya. Ya, saya ingat yang di kampung ini ya. Oke, Pak Ong ini co-founder dari Omega Technology. Boleh di-share dulu itu Omega Technology itu seperti apa sih, Pak? Bisnis apa itu, Pak? Ya, jadi kami didirikan ya Omega Technology Indonesia itu atau biasanya disebut Omega Soft ya. Jadi didirikan tahun 2007. 2007? Ya, itu awalnya adalah saya bersama rekan itu punya perusahaan ERP. Kemudian kita melihat kayaknya kok UKM ini juga perlu sentuhan IT nih. Untuk mendukung UKM. Pada saat itu sudah ada software accounting waktu itu ya, software akunansi. Kemudian kami 2007 sepakat membentuk namanya Omega Accounting Software. Dan kami langsung daftarkan hak merknya waktu itu, Omega Accounting ya. Kemudian kami melakukan pameran dan kami menyasar, yang fokusnya adalah ke UKM. Ke UKM? Ya, jadi karena kami tahu bahwa software ERP ini kan hanya digunakan untuk perusahaan menengah ke atas ya, korporasi seperti itu ya. Tapi kami juga melihat bahwa potensi UKM di Indonesia ini cukup besar di tanah air itu. Jadi di tahun 2007 membentuk divisi ya, waktu itu masih divisi, belum perusahaan. Jadi bentuk divisi untuk Omega Accounting. Oke. Nah, kemudian kami melakukan pameran dan ternyata sombutannya cukup baik ya, waktu itu. Nah, waktu itu kami membentuknya dalam bentuk software yang ready to use. Jadi dalam bentuk kepikan CD. Seperti yang ada di produk-produk pasar umumnya. Jadi menjual software dalam pameran CD seperti itu. Ada boxnya, ada buku penunjutan dan sebagainya. Itu cikal bakalnya. Oke, 2007 tadi boleh disampaikan dulu Pak. IRP ini, mungkin pemirsa ada yang belum tahu nih. Software apaan ini? Ya, kalau IRP itu kalau secara singkatan ya memang Enterprise Resource Planning. Jadi bagaimana sebuah software yang full terintegrasi membantu operasional dari perusahaan ya, baik distributor atau pabrik, dari operasionalnya sampai ke back office-nya. Jadi semua dari order, penjualan, produksi, sistem produksi, penjadwalan dan sebagainya, modul inventory sampai ke pemukuan accounting dan pepajakan, itu terintegrasi dengan penuh. Itu yang disebut dengan software IRP. Jadi untuk bisnis yang skalanya lebih besar gitu ya? Lebih besar, lebih kompleks. Bahkan ada multi-company, jadi punya perusahaan, anak perusahaan, sampai dengan cucu perusahaan itu mereka bisa terkonsolidasi, terintegrasi. Itu IRP. Nah, kalau UKM kan tidak membutuhkan seperti itu. Tapi kan namanya UKM juga membutuhkan solusi kan, solusi IT untuk mempermudah bisnis mereka, untuk mereka bisa naik kelas juga. Nah, akhirnya kami buatkan yaitu software accounting istilahnya. Tapi kenapa kalau UKM dulu langsung ke sana? Karena kita tahu sendiri, UKM itu pada saat krisis ya, UKM itu justru yang menjadi tulang punggung ekonomi. Oke. Dan jumlahnya sangat-sangat besar. Ya, karena di Indonesia sendiri mungkin ya sekitar 3-4 persen lah. Padahal di negara maju itu bisa 7 persen dari jumlah penduduk. Jadi potensi ruang untuk tumbuh berkembang UKM di Indonesia itu potensial marketnya sangat besar. Karena itu kami berdua melirik market yang ada di UKM ini untuk kami terjun melayani UKM itu. Tapi permasalahan UKM saat itu tahun-tahun 2007 itu seperti apa sih Pak? Yang banyak masih menjalankan bisnis secara manual atau gimana? Betul. Jadi di tahun 2007 adalah pot marketnya besar, tapi ternyata effort untuk edukasinya jauh lebih besar. Wih. Ya, tahun 2007. Kerja keras ya? Kerja keras ya, karena 2007 bagaimana mereka mau dari manual, dari Excel atau dari spreadsheet ya, itu mereka mau menuju ke software accounting. Waktu itu pastinya sudah Windows-based. Jadi ada beberapa UKM yang mereka memang sudah me-lag ya, atau aware terhadap teknologi, jadi mereka menggunakan versi yang DOS. Kemudian mereka mau upgrade. Atau dari yang manual, Excel mereka kesulitan, mereka mau menggunakan software accounting. Itu ada beberapa. Karena itu pada saat pameran ya, mencapai target penjualan yang kami harapkan. Jadi ya di luar ekspektasi, kemudian launching, itu mencapai target. Jadi menurut saya edukasinya tetap perlu. Nah, cuma memang skala yang paling sulit adalah untuk kasir ya. Jadi kasir kalau zaman dulu itu, mereka masih ada mesin yang besar-besar itu ya. Nah, itu di tahun 2007 mereka beralih ke sistem accounting yang ada, kasir POS-nya. Itu mereka masih belum terbiasa. Seperti itu. Jadi mereka harus beli investasi alat, terus harus beli software-nya lagi. Harus training gitu. Harus training lagi. Ya, membiasakan kasirnya. Nah, itu butuh waktu waktu itu. Dan kami tahun 2007, sampai bertahun-tahun itu, kami masih tetap mengembangkan sisi POS-nya. Karena POS-nya itu ternyata di industri UKM itu banyak ragamnya. Karena kalau di IAP, lebih banyak kan penjualannya invoicing secara kredit ya. Kalau di retail yang F&B itu, mereka sudah, interface-nya sudah berbeda. Jadi kami tetap develop-develop untuk menyempurnakan kebutuhan dari UKM. Dan UKM itu jenisnya sangat banyak. Ya, jenis usahanya sangat banyak. Jadi makanya besar ya. Ya, radusan jenis usaha kategorinya itu radusan. Dan sekalanya UKM. Tapi waktu itu pemain di business software ini? Tidak banyak. Tidak banyak ya? Yang lokal hanya ada dua. Jadi Omega waktu itu yang ketiga. Oke, bisa agak-agak pioneer gitu ya awal-awal ya. Tapi memang dari Surabaya, Pak ya? Dari Surabaya. Betul, dari Surabaya. Jadi yang lainnya kan dari, bukan Surabaya. Jadi kami satu-satunya ya. Satu-satunya di Surabaya? Tahu-tahu itu ya? Kemudian pada perkembangannya sampai sekarang, Pak? Nah, di tahun 2007 itu kami menjual masih kepingan sidi. Tapi di 2018 itu sudah muncul eranya cloud ya. Jadi waktu tahun 2012 itu sudah muncul era cloud. Cloud itu adalah semua data disimpan tidak lagi di masing-masing lokal tapi, atau di server lokal tapi sudah di server yang ada di, istilahnya, awan gitu lah. Itu entah di data center mana, maksudnya mereka, kita sendiri nggak tahu ada di mana. Nah, kira-kira seperti itu cloud itu konsepnya. Nah, karena sudah cloud, maka aplikasi ini, sifatnya bukan lagi jual lisensi. Tapi sudah menjadi, dipaket menjadi satu, storage, jasa, aplikasi, dan servicesnya menjadi satu yang disebut dengan software as services atau SAAs, sas, singkatannya. Nah, 2012 memang eranya, trendnya kesana. Tetapi, waktu itu ada isu tentang iCloud ya. Jadi cloud itu pasalah keamanan data. Jadi, kembali lagi, edukasinya ini yang lebih, effortnya lebih penting lagi. UKM lebih takut. Wah, datanya ada di cloud, nanti bagaimana? Nah, itu. 2012, waktu itu isu iCloud, ya, itu ada sempat, ada isu ya, cloud itu ada isu. Nah, tapi, itu sebetulnya kesalahan cuma karena kesalahan personal. Bukan masalah security di teknologi cloudnya, tapi personalnya bocor dadanya, dan sebagainya. Jadi, akhirnya ya, tiga tahun kemudian, dari 2012-2015, cloud ini menjadi booming. Jadi, akhirnya mereka sudah malah, kalau bisa, mereka bilang, iya, kalau bisa cloud. Karena mereka nggak perlu punya server, UKM nggak perlu punya server, investasi server. Mereka bisa berlangganan saja, bisa mendapatkan layanan yang sama, seperti itu. Jadi, nggak perlu invest di depan, lah. Oke, sampai sekarang, Pak. Jadi, yang sebenarnya, sebelum ke, yang Pak, usernya ya, untuk saat ini, sebenarnya yang dijual itu ke market itu, software apa saja, Pak? Apakah angkut tingkat saja, atau? Nah, karena kebutuhan dari UKM ini banyak macem, ya. Ada yang memang dia skalanya sudah menengah. Kalau menengah itu mereka butuhnya accounting. Oke. Tapi kalau masih awal-awal, usaha kecil, umumnya, mereka butuhnya hanya sistem kasir, POS. Oh, oke. Jadi, di tahun 2015, kami sudah kembangkan yang namanya Mobile POS. Jadi, aplikasi POS, tapi tidak di install di komputer PC, tapi sudah di Android. Oh, cukup di handphone? Cukup di handphone. Oke. Seperti itu. Nah, itu muncul di tahun 2015. Jadi, kami buatkan produk untuk Android, basis Android, kemudian nanti berkembang, dan seterusnya ya. Jadi, akan semakin kompleks fiturnya juga, dari seterusnya menjadi yang lebih kompleks, lebih kompleks, lagi lebih komplit lah. Seperti itu. Termasuk sampai pembaharan yang sekarang ada, QRIS, ya. QRIS, gitu kan. Itu kan kalau zaman dulu belum ada, kalau sekarang harus ada, bisa support ke QRIS. Oh, berarti mengikuti perkembangan tenor gitu terus, ya? Betul, harus update terus. Oke. Kemudian, jadi produknya yang dijual akhirnya ada 3, bu. Jadi, accounting, kemudian post yang inventory, kemudian post yang basic. Oke. Kalau basic, lebih ke micro lah. Mereka yang belum, istilahnya kontrol stoknya masih belum mementingkan ke sana. Tapi kalau sudah yang kecil, mau mengarah ke menengah, mereka lebih penting ada inventory menjaga stoknya. Kemudian kalau sampai yang menengah, mereka ada akses terkait perbankan, untuk permodalan, dan sebagainya, mereka perlu laporan accounting. Dan mereka akan memakai solusi yang memakai accounting. Jadi yang pakai ini, targetnya? Usaha mikro, kecil, menengah. Mikro, kecil, dan menengah. Tapi yang mereka mau maju, ya? Mau maju. Ya. Karena ada yang mau maju, ya? Pokoknya gitu itu aja. Pokoknya masih mendatangkan keuntungan, ya? Betul. Apalagi kalau sekarang, udah nggak jamannya manual lagi. Ya, betul. Terus, kenapa sih mereka itu mesti menggunakan software accounting, kemudian yang perlu di-update dengan berbagai macam fitur-fitur tadi, itu biar lebih gimana, Pak, untuk bisnis, Pak? Terutama untuk persaingan saat ini, Pak. Ya. Jadi kalau persaingan saat ini, ya, kita tidak bisa lagi, kalau zaman dulu mungkin bisnis berdapatan feeling saja. Kayaknya masih untung, masih cuma duit. Tentu dengan duit, ya. Kalau sekarang, namanya bisnis, kita kan melakukan pemodalannya, investasi, ya. Baik uang maupun tenaga, ya. Nah, tapi kan harapannya kan kita tidak mau, hanya penjualannya sekian-sekian saja, kan. Maunya kan bisa terjadi yang namanya leverage atau duplikasi. Betul. Jadi dari satu toko, kita bisa berharap menjadi dua toko, tiga toko, empat toko. Nah, kalau sudah skala pebisnis, mereka akan berpikir bagaimana saya bisa multiply ini kalau saya tidak punya sistem. Kan sulit, kan? Berarti saya harus ada tenaga manusia yang saya hire untuk di toko tersebut. Kemudian juga ada yang namanya sistem yang membantu untuk mengontrol SDM tersebut bekerja. Nah, software ini adalah bagian dari sistem itu. Jadi, keluar masuknya uang, keluar masuknya barang, itu semua terkendali, terkontrol. Kalau satu toko, dia berhasil menjalankan sistem dan sumber manusianya secara baik, tentunya dia bisa buka di toko kedua, toko ketiga, dan toko empat. Meskipun saat ini, kan ada yang bilang, kan bisa pakai toko online, ya. Tapi, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua penjualan nanti hanya online, single. Toko yang offline tidak ada. Ternyata tidak, karena praktiknya setelah pandemi, masih ada orang yang datang toko yang offline. Karena tidak semua orang suka mager juga. Harus di coba dulu, Pak. Jadi, artinya pengusaha juga harus berpikir, oh ya, saya mau berkembang dari toko satu, toko dua, ke tiga, keempat. Nah, tapi, tidak sampai di sana, ada pelajar yang dipetik dari UKM itu. Bahwa, mereka pada saat pandemi, mereka merasa juga, oh ternyata saya butuh, selain software untuk accounting ya, untuk sistem kasir accounting, saya juga perlu database dari customer. Oke. Yang disebut dengan saya butuh aplikasi untuk meningkatkan loyalitas pelanjang. Jadi, saya perlu mendata customer. Customer saya ini siapa saja. Nah, karena itu muncul namanya Loyalty App. Jadi, aplikasi untuk meningkatkan loyalitas pelanjang. Seperti itu. Nah, Omega, di saat pandemi itu, muncul permintaan untuk mengarah ke aplikasi seperti itu. Jadi, kami membuatkan sebuah template-nya, dan kami layani pelayan tersebut, dan tentunya pelayan juga suka. Karena apa? Mereka langsung punya sekian puluh ribu database. Selama ini, customer-nya antri-antri rame. Tapi, mereka tidak pernah tahu siapa namanya, nomor himpunnya berapa, ya tinggal di mana, ulang tahunnya kapan. Nah, tapi dengan lada aplikasi ini, mereka mendapatkan. Ada kiriman sedikit, misalnya cuma di WA, selamat ulang tahun, di rame customer. Tahu namanya itu, wuh, udah seneng loh customer. Seneng sekali. Tapi sebenarnya ini bukan ini baru. Sebetulnya kan, sebelum-sebelum itu sih, sudah ada brand besar ya. Saya enggak sebut brand copy besar, depannya S itu sudah menerapkan seperti itu. Jadi, download aplikasi, nanti ada perumun di sana. Kemudian, pada saat kita top up, kemudian bayar, menggunakan aplikasi itu, nanti mereka bisa tahu nama kita. Nanti, biasanya kan ditanyain nama ya, kalau kita ke copy itu. Dia enggak, karena sudah tahu. Bahkan behavior-nya, sukanya kita belanja. Belanjanya apa, sudah tahu. Ya, jadi, si kasir atau pramuniaganya bisa, apa namanya, bisa melayani kita dengan optimal. Seperti itu. Itu keunggulannya. Oke. Kalau untuk saat ini, Pak Ong, UMKM yang menjadi target market nih, yang masih belum pakai ini, masih banyak enggak sih? Masih banyak. Masih banyak. Meskipun sudah teknologinya seperti ini? Ya, kota besar aja masih ada ruang. Apalagi kita bicara yang daerah ya, seperti kota-kota. Surabaya, Jakarta itu aja masih ada ruang. Mereka masih mau menggunakan sistem ini ya, sistem post, accounting, dan sebagainya. Itu masih mau mereka. Apalagi di daerah. Itu masih ada ruang. Masih banyak. Masih besar. Terutama waktu COVID itu, mereka teredukasi. Untuk go digital. Mereka terasa sekali bahwa, oh ya, bersualan secara online. Itu kan mendidik untuk go digital. Seperti itu. Betul. Apalagi kalau sekarang offline, mereka juga merasa perlu. Tapi ruang itu masih banyak potensialnya. Oke, marketnya masih besar ya? Besar sekali. Apalagi tadi, fitur-fiturnya ini mengikuti hape yang terjadi di lapangan ya, masalah-masalah apa yang bisa jadi masalah di UMKM. Ya. Terus berkembang ya? Terus berkembang. Terus kalau bicara soal pemainnya Pak, pemainnya untuk saat ini terutama ya? Pemainnya meningkat cukup drastis. Banyak. Drastis ya. Jadi pada saat 2015 itu ya, karena eranya cloud itu sudah berkembang ya, sudah mulai bisa diterima masyarakat. Dari 2015 sampai sekarang itu meningkat show. Dari dulu mungkin, ya mainnya masih puluhan ya, sekarang sudah ratusan. Ratusan? Ratusan. Iya, karena marketnya yang besar, jadi ratusan software pun ikut bermain di sana. Pak, memuasai berapa persen market? Kalau kami secara kategori ya, kalau secara kategori UMKM, boleh dikatakan kami yang paling besar. Secara kategori UMKM, bukan number ya, tapi secara kategori. Karena dari 100 jenis usaha UMKM, kami sudah provide sekitar 60 persen jenis UMKM. Oke. Dan itu nggak cuma di Surabaya, tapi di seluruh Indonesia tadi sampai mana? Iya. So, dari ujung Aceh sampai ke Papua ada customer kami. Oke. Jadi UMKM itu kalau kita bicara UMKM ya, ya kita nggak bicara hanya untuk retail, kemudian F&B. Tapi kita bisa mikir juga, oh yang jualan galon, galon air itu ya, itu juga customer. Jualan oksigen, itu juga customer. Bagaimana kontrol tabungnya mereka, jangan sampai galonan mereka hilang, dan sebagainya. Nah itu kami ada sistemnya, solusinya ya. Kita bicara solusi yang full terintegrasi ya, seperti itu. Kalau yang tidak full integrasi, pemainnya banyak memang. Kita bicara yang tidak solusi tungkas itu banyak. Masih pasir-paksir. Tapi kalau kami dari awal, karena basisnya YRP. Jadi kami full komitmen, kita buat solusi yang komprehensif, full semua, terintegrasi, sehingga UMKM itu bisa menyebabkan efisiensi. Itu kunci kami. Oke. Tadi pemainnya sudah mulai banyak ya, kalau untuk satu ini sudah ratusan ya. Ratusan. Ratusan pemain. Tapi kalau ditanya nih, untuk pemirsa nih, kenapa kok mesti milih software-nya Pak Om nih, Omega? Ya itu, kembali lagi dari semangatnya kami, pada saat membuat itu, kami kepingin UMKM itu dapat efisiennya. Efisiennya? Iya. Karena kami merasa UMKM itu layak untuk naik kelas. Jadi, kalau UMKM yang kepingin maju, pasti mereka akan carinya ke kami. Karena mereka tahu fiturnya komplek. Memang saat ini mereka belum gunakan. Tapi nanti kalau ke depan mereka gunakan, maka tidak butuh ganti software. Poinnya di sana. Oh, ya tinggal di-upgrade. Sudah ada fitur-fitur itu mau tambahan apa enggak? Kalau sudah sampai hunting, mereka naik. Dari UMKM mau jadi corporate, pakai IRB-nya kami juga sudah ada. Oh, ya karena dari basic-nya itu ya. Iya, betul. Jadi kami roadmap-nya sudah panjang. Jadi yang kami jual adalah best experience yang ada di 20 tahun lah, saya di bidang IT. Seperti itu. Dukungan teknisnya juga, kalau di-compare dengan yang lain? Sangat bagus. Karena kami kan kembali lagi, saya yang tidak bermain di numbers, tapi kami bermain di pelayanan ya. Jadi services. Karena kami merasa yang menjadi customer Omega ini adalah mitra. Mitra yang luar biasa panjang. Jadi klien kami ada yang di atas 10 tahun. Seperti itu. Itu banyak yang menjadi klien kami. Jadi kami terus mengembangkan produk, teknologi, adaptif. Jadi mereka tidak selalu dapat versi yang terbaru. Dan mereka suka akan hal itu. Kemudian customer service kami, ya kami tidak ada hari libur. Oh, 24 jam. Iya. Jadi mereka bertanya, kami respon, respon kami selalu melayani. Jadi itu yang membuat mereka suka. Mereka tahu bahwa tidak hanya, ini bukan cuma software sebetulnya. Tapi ini adalah mencari mitra bisnis yang mereka nanti bisa naik kelas. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan saat ini, pemirsa yang punya warung, punya barbershop, punya toko roti, ini sebenarnya bisa, jangan berkecil hati, ini cuma satu kiosk. Siapa tahu nanti bisa dikembangkan. Nah ketika itu sudah berkembang, tambah cabang dan sebagainya. Kan lebih kompleks bisnisnya. Pakai Omega Software. Dan tadi, bisa-bisa dari basic dulu, software accounting, terus ingin nambah apa lagi, bisa. Bisa. Plain add-on. Bisa. Pak Ong, mulai berapa itu Pak Ong? Mulainya yang paling rendah itu Rp125.000 per bulan. Per bulan? Iya. Itu sudah bisa membantu pencatatan yang omset dari kiosk atau outlet itu sudah bisa tercatat. Semuanya ya? Ketauannya profitnya berapa? Profit sih belum. Karena kan dia masih mencatatan omset. Kalau yang nanti sudah profit kotor, itu nanti yang di Omega Post, yang inventory, itu di Rp166.000. Oke, sebulan. Nanti kalau saya berbayar satu tahun, mungkin ada? Setahun cukup bayar 10 bulan. Oh, ada disconya dua bulan. Lumayan ya? Iya. Oke, itu kalau untuk harganya ya? Iya, benar. Tapi yang paling besar itu sampai berapa, Pak Ong? Sampai komplit paketnya? Komplit ya? Harga semua tadi itu hitungannya per device, per alat. Jadi kalau biasanya komplit ya, kalau kayak... yang terus... Biasanya agak komplit itu yang FNB. FNB yang ada konsep central kitchen-nya. Jadi kalau kita bicara FNB, sebetulnya kalau yang siap untuk melakukan duplikasi itu yang FNB yang punya central kitchen. Jadi mereka outlet-nya itu dianggap sebagai cabang. Jadi central kitchen nanti dia akan kirim ban baku lah. Setengah jadinya dikirim ke cabang. Kemudian cabang itu nanti yang mau finishing menjadi soft kepada customer. Nah, itu biasanya mereka membutuhkan sekitar tujuh device. Karena nanti ada bagian purchasing, ada bagian produksi untuk central kitchen-nya, ada bagian accounting-nya, ada bagian... ini ya... account payable, bagian hutang, bagian hutang. Kemudian ada sistem kasirnya, ada sistem untuk manajernya. Nah, itu ada beberapa device yang ada. Oh, device-nya sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri. Karena lesson-nya sendiri-sendiri. Seperti itu. Tapi dengan... dengan konsep yang komplit seperti itu, memungkinkan untuk restoran membuka cabang. lebih dari... seperti satu ya. Misalkan ada satu, dua, tiga. Dan mereka terkendali sistemnya. Jadi, di klien kami ada yang mulainya ya. Dulu waktu bergabung itu sekitar 10 outlet. Oke. Sekarang sudah hampir 40 outlet. 40 outlet? Dalam jangka waktu berapa? Ya, kurang lebih 5 tahun. Dia meningkat. Jadi hampir setahun bisa buka. 2-3 outlet seperti itu. 2-3 outlet ya? Iya. Oke. Jadi, artinya dengan software yang sama, dengan fitur yang tinggal di... mereka gunakan ya, mereka bisa expand bisnisnya ke arah duplikasi seperti itu. Bahkan, kalaupun mau di franchise-kan pun, bisnisnya dia, software omeknya ini bisa juga men-support. Men-support ya. Tapi termasuk untuk... apa... konsultasi untuk franchise atau enggak? Atau cuman support untuk teknis? Atau cuman konsultasi untuk franchise. Tapi kami secara sistem, kami bisa menghitung... Backup ya? Iya. Jadi, franchise fee-nya berapa, itu kami bisa membantu hitungkan setiap bulan. Kemudian nanti, utang-biutangnya antara franchisor dengan franchisee itu kami juga bisa ada di modulnya seperti itu. Oke. Kalau untuk saat ini, yang paling banyak fitur yang digunakan apa, Pak? yang dibutuhkan oleh UMKM. Fitur-fitur yang seperti apa? UMKM masih di sistem kasir ya. Sistem kasir. Sistem kasir itu sangat-sangat banyak. Karena mereka ujung nomaknya penjualan seperti itu. Kemudian, produk yang kedua ya accounting-nya. Accounting-nya. Kemudian ada beberapa ya add-on seperti loyalty app gitu ya. Aplikasi loyalty app. Kemudian ada ini, portal untuk toko online-nya dia. Atau e-commerce untuk mereka berjualan. Itu ada. Juga ada. Ke perusahaan MLM juga ya mereka juga menggunakan solusi dari kami. Berarti ada aplikasi juga download di Google Play itu atau gimana? Iya. Nanti kami publish di Google Play Store. Jadi logo-nya UMKM itu muncul di Google Play Store. Kalau website, nanti ada domain-nya. Jadi kami publish juga. Oke. Luar biasa tadi. Mulai dari berapa tadi? 125.000. 125.000 per bulan. Kalau bisa satu tahun langsung, bisa dapet diskon 2 bulan. Lumayan ya. Pak Ong, kalau saat ini usernya sampai berapa? Usernya? Usernya? Saya nggak tahu persis. Tapi ribuan. Ribuan ya? Ribuan ya. Kalau tadi menguasai berapa persen market tadi? Kurang lebih 60 persen jenis kategori UMKM. Tadi ada seratusan jenis UMKM ya. Jadi mulai dari yang salon, kemudian ada bengkel, car wash itu. Nah kami hampir menguasai itu semua. Nah itu sekitar 60 persen kami kategori. Dan termasuk yang terakhir itu kooperasi. Kooperasi? Ya, karena kita bicara UMKM ini ngerat dengan kooperasi. Ya, ada yang badan hukumnya perorangan, tapi ada yang badan hukumnya kooperasi. Oke. Termasuk ada yang juga kooperasi ini kan juga macam-macam ya. Jadi ada kooperasi pemasaran, kemudian ada kooperasi produksi, ada kooperasi juga siman minjam, dan sebagainya. Kami punya solusinya itu. Untuk kooperasi-kooperasi itu. Seperti apa ini solusinya? Sekalanya kooperasi juga seperti apa? Nah, kooperasi ini kan keanggotaan ya. Jadi kooperasi ini kan punya anggota. Kemudian mereka juga punya unit usaha. Nah, kooperasi ini yang sangat membutuhkan yang namanya pendataan anggota. Oke. Sangat-sangat butuh sekali data bis. Karena jumlahnya kan bisa ratusan sampai ribuan, bahkan ada puluhan ribu. Kalau mereka tidak punya data secara digital, pendataan data bis anggota kooperasi secara digital, itu nanti akan jadi problem yang besar kemudian hari. Karena kita tahu kalau di kooperasi kan ada sistem yuran. Jadi, sama seperti, kalau perbankan mungkin tidak ada yuran lah. Biar admin saja. Kalau di kooperasi ada yuran. Nah, minted yuran ini kan perlu yang praktis saat ini. Kalau bisa kan bayarnya tidak perlu datang ke kooperasinya, ngetor uang bumai kan. Kalau bisa kan digital semua. Transfer, atau kris, kris, atau apapun lah. Pokoknya yang digital, seperti itu. Nah, karena kalau bank saja sudah ada bank digital, kenapa kooperasi tidak ada kooperasi digital. Nah, itu yang mengeduk kami untuk kami membuatkan solusi untuk mereka, untuk kooperasi. Karena UMKM ini erat juga dengan kooperasi. Oke. Nah, kooperasi, kalau untuk unit usahanya, kami ada solusinya untuk POS. Kemudian untuk produksi, kami ada modul untuk produksinya. Simple production lah untuk kooperasi. Jadi, home industry, seperti itu ya. Kemudian untuk siman minjamnya, juga kami punya solusinya. Jadi, kami bisa menghitungkan iuran pokok, iuran wajib, kemudian iuran sukarela, kemudian nanti ada pinjaman. Nah, itu mereka, kami bisa menghitungkan. Seperti itu. Sampai membuatkan laporan keuangan. Karena tahu, kooperasi itu tantangannya adalah membuat laporan keuangan. Banyak yang terlambat. Nah, padahal kan, kita tahu, kooperasi ini kan harus mempertanggungjawabkan laporannya kepada para anggota. Jadi, paling enggak, awal tahun, mereka sudah tahu, oh, ini keuntungan kooperasi, sisa hasil usahanya berapa, itu yang bisa dibagikan. Pada seluruh anggota. Nah, itu yang kami punya solusinya dan kami challenge untuk itu bisa membantu pemerintah supaya kooperasi-kooperasi ini menjadi kooperasi yang modern. Yang saat ini masih tradisional masih banyak, Pak? Banyak. Ini berarti baru mulai untuk yang kooperasi ini? Baru, ya, kooperasi. Karena kami dari Loyalty Abitum member, kemudian kita mengarah ke kooperasi. Kenapa? Karena mereka kooperasi itu banyak, tapi juga banyak yang tidak tertip. Nah, belum tertip karena manual. Nah, kalau manual kan, bisa salah. Banyak salah. Banyak salahnya. Tertipnya, tidak disiplinnya, lebih banyak. Apalagi kalau kita sudah banyak. Apalagi, ini sudah kasih ikiran belum. Apalagi kalau ganti pengurus. Kalau secara terlimanya, tidak manual, itu bisa keselip, kalau ganti pengurus. Ganti pengurus. Apalagi kalau ada indikasi korupsi, atau kabur. Seperti kooperasi-kooperasi itu, ya. Ya, betul. Padahal, kan tidak semua kooperasi buruk, ya. Ada yang mereka bagus, dalam tata kelola bagus. Cuma memang, karena sistemnya masih manual, ada kendala. Banyak kendala. Seperti itu. Tantarannya banyak. Ya, tentarnya. Akhirnya kan tidak bisa on time. Itu saja. Kalaupun harus menambah tenaga manusia, ya biaya lagi. Nah, dengan adanya kooperasi digital ini, atau system software itu, akan membantu mereka. Karena lihat ini ya, iuran-iurannya, atau saldo yang simpanannya dia berapa, itu bisa lihat langsung dari handphone. Anggotanya bahkan bisa lihat? Bisa lihat dari handphone. Ya, tidak perlu lagi. Harus lihat buku ke sana, tanya berapa. Kemudian laparan keuangan, ya bisa lihat laparan keuangan kooperasi. Ya, tinggal pengurusnya, dia mau publish, tidak langsung setiap per tiga bulan, atau per enam bulan. Yang penting kan dari situ kan ketahuan, oh, kooperasinya untung. Jadi, sebaik anggota kan, saya lebih trust, percaya terhadap kooperasi. Nah, bahkan, kalau punya unit usaha, ya anggota kooperasinya bisa belanja di unit usaha itu. Meningkatkan poin loyaltinya dia. Nah, otomatis SHU-nya kan juga diberhitungkan. Hal-hal itu yang akan membantu kooperasi yang diinginkan pemerintah, yaitu yang disebut dengan ekonomi inklusif ya, itu bisa terwujud. Ekosistem yang tertutup itu bisa terwujud. Dengan adanya kooperasi modern. Ini belum ada pemain lainnya? Mulai ada juga. Ya, beberapa, enggak banyak. Belum sampai puluhan ratusan, enggak. Masih sedikit seperti itu. Ini melakukan kerjasama dengan dinas? Kami dengan penara pendamping kooperasi. Jadi, kami dapat proyeknya dari pendamping kooperasi. Karena pendamping kooperasi ini kan memang lagi didorong pemerintah untuk melakukan percepatan kooperasi dari tradisional menjadi kooperasi modern. Oke. Pak Ong kan sudah sampai ke perjalanan menguasai 60% market. Upaya yang Pak Ong lakukan untuk bisa meng-grab market segitu banyak ini dari ratusan pemain ini upaya yang dilakukan Pak Ong apa ya? Kami melakukan, memang secara ini kami melakukan kerjasama ya. Jadi, kerjasama dengan para pendamping, kerjasama dengan para toko-toko ya, toko-toko juga ya, termasuk ada toko muda, toko dan sebagainya. Mereka yang punya hubungan dengan para UMKM. Terakhir sih kami juga kepingin kalau bisa bermitra dengan pemerintah. Karena pemerintah ini kan yang ada kesamaan visi, ada kesamaan kepentingan untuk mengarahkan digital. UMKM ini ke arah digital. Jadi kami berusaha, nanti kami coba kontak ke Kementerian Koperasi dan UMKM untuk bisa mempercepat lah, terutama yang di daerah. Kalau kota mungkin saya bilang masih ada kebutuhan, tapi mereka sudah ngerti lah, edukasinya sudah ngerti. Kalau di daerah kan ini yang masih, ya masih perlu effort banyak lah. Karena ya pebisnis harus mengikuti perkembangan teknologi ya, kalau enggak jangan protes kalau terjadi banyak perubahan, terdisrupsi kayak gitu ya. Anda nggak mau berubah ya, repot juga. Repot juga, ya. Padahal kan penjualan kan harus sudah mulai penjualan offline online dan online. Harusnya aranya kesana. Mereka harus punya toko online-nya sendiri. Oke. Awal-awal boleh lah dompleng di marketplace gitu. Tapi lama-lama kan mereka harus punya toko sendiri untuk mengangkat brand mereka. Jadi enggak dompleng merek yang lain. Tapi punya toko online sendiri kan lebih powerful gitu. Brand. Betul. Karena akhir-akhirnya banyak ini ya, ada pengusaha-pengusaha yang di komplain tentang yang online-online itu. Karena bisnisnya sepi. Oh gitu. Karena enggak adaptasi. Nah. Haruslah akan adaptasi. Dulu tokonya di tempat yang rame, tokonya sekarang tempatnya sudah... Malnya sepi. Sepi. Iya. Terus yang disalahkan siapa ini? Pemerintah enggak dibantu nih. Sebetulnya karena enggak antisipasi data piece customer-nya enggak punya. Padahal kalau kita punya sewa satu tempat yang sangat mahal. Satu tempat ya, mall itu kan mahal sewanya. Betul. Kita kenapa mau sewa mall itu mahal? Karena traffic kan. Betul. Pengunjungnya banyak. Nah. Berarti pengunjungnya kan mahal. Karena semuanya mahal. Pengunjungnya mahal ini harus masuk datanya. Oke. Paling enggak nama, nomor HP, ulang tahun apaan terserah. Pokoknya nama, nomor HP lah. Dengan menyewa di tempat itu, misalkan ya, 5 tahun, paling tidak kan sudah terkumulan sekian puluh ribu. Customer yang belanja itu kan dicatat semua. Lain kali kalau pindah tempat, atau sudah punya gedung sendirilah atau apa, itu kan masih bisa dikontak. Nah. Jadi blast. Kita pindah. Nah. Nah, itu yang disebut pentingnya way outing app. UMKM harus sadar pentingnya data base customer. Oke. Seperti itu. Kalau data base customer berapa tadi, Pak? Kami. Ada sekitar 100 ribuan customer. 100 ribuan. Enggak. Masihnya untuk biaya yang dikeluarkan tambah. Oh. Biaya yang dikeluarkan itu kisaran 12 juta. 12 juta. Itu di-develop pertama kali. Kemudian nanti mintensinya 3 juta per tahun. Seperti itu. Oh, ada biaya maintenance ya? Ada maintenance ya. Ya. Karena kan kami harus up to date dengan gadgetnya kan naik versi ya. Ya. Kami harus compile ulang. Kemudian kami sesuaikan dengan versi yang terbaru dari Android atau dari iOS yang terbaru. Kami harus compile ulang. Jadi akan mintensinya. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Ini bisnis kontinus terus ya? Jadi kalau Pak Ong ini melihat ada masalah apa di market, terutama UMKM dan koperasi, terus dibuatkan fiturnya. Ini butuh-butuh ini ya? Jadi dikembangkan. Jadi lagi lahan baru gitu ya? Benar. Market baru. Luar biasa. Adaptasi lah. Betul. Tapi tantangannya yang Bapak hadapi terkait teknologi gimana nih Pak? Perkembangan teknologi yang terus-menerus tantangannya yang Anda hadapi apa nih? Tantangannya harus punya ini ya. Kewinginan untuk belajar terus. Tidak boleh stuck di satu. Puas diri di satu posisi ya. Karena kita harus belajar terus mengikuti. Jadi itu challenge-nya. Banyak mereka yang stuck karena mereka tidak mau belajar hal yang baru. Oke. Atau kejenuhan. Nah itu yang menyebabkan ya istilahnya belum memetik hasil. Jadi harusnya kan tetap fokus. Tetap ikutin perkembangan tren. Kemudian cari solusi. Saya paling suka kalau bisa ada problem kemudian cari solusi. Nah kalau solusi itu bisa kita deliver ke UMKM ya saya merasa senang gitu loh. Bisa ikut memandu gitu. Itu yang menjadi kekuasaan tersendiri sih. Karena UMKM ini menggerakkan roda perekonomiannya dari angka bawah ya? Benar. Oke. Kemudian untuk tantangan dari sisi ini Pak Ong. Perkembangan teknologi yang terus menerus ini. Upaya yang Pak Ong lakukan apa nih? Untuk bisa terus menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Iya. Jadi kalau sekarang trennya kan ke AI ya. Oke. Artificial intelligence. Nah ini yang menjadi tantangan buat kami. Jadi bagaimana kami bisa memprovide AI untuk UMKM. Program apa ini ya? Ada market baru ini nanti ya? Itu yang saya suka. Sudah ada ini Pak? Apa ya namanya? Gambaran konsepnya? Prototype? Prototype belum. Tapi gambaran konsepnya sudah saya sudah ada. Jadi bagaimana UMKM itu untuk net level dibantu dengan AI. Terutama ini yang penting adalah soal bagaimana mendapatkan customer ya. Meningkatkan omset. Oke. Pak Ong, kalau untuk saat ini nih upaya apa yang dilakukan terkait misalkan edukasi UMKM tadi ya. Apakah bikin seminar, bikin workshop, atau apa kerjasama dengan Dinas untuk sharing bahwa Eh UMKM kamu perlu naik kelas nih. Kamu butuh ini, butuh ini gitu. Iya. Kalau kami yang pernah adakan memang model seminar, Bu. Seminar pameran, seminar. Tapi itu memang waktu itu sebelum COVID ya, Bu ya. Jadi waktu COVID ya kami zoom online. Jadi edukasinya melalui zoom. Seperti itu. Nah kami akan melakukan lagi untuk tentunya dengan Dinas Pemerintah saat ini. Kepinginnya saya mau adakan dengan pemberikan penyuluhan terutama untuk yang kooperasi itu. Oke. Karena kooperasi itu kan mereka masih terus terang, masih ini ya, apa namanya. Untuk masuk ke digital itu masih lebih berat dari UMKMnya langsung. Memang hanya? Karena ada kebutuhan, mereka perlu persetujuan dari anggota juga. Hmm. Kalau masuk ke digital, iya. Kalau UMKM kan langsung uruskan kooperasi, ya langsung. Ya memang ada biaya yang harus bayar. Tapi kan hasilnya bisa lebih bagus. Jadi mereka itu masih ada. Nah itu harus diedukasi. Melalui dengan pemerintah, mengedukasi kepada pengurus kooperasi. Dan pengurus kooperasi pun harus bisa mengedukasi juga kepada anggotanya. Pak Ong, kedepannya pengen apa lagi nih, plan-nya Pak? Plan-nya kami kepingin merampungkan. Jadi karena ada 100 jenis UMKM ya, seratus-lebih jenis UMKM. Kami kepingin punya solusi yang komplit. Untuk mereka. Jadi dari, kita bicara nggak cuma secara pembukaan di back office accounting. Karena accounting itu hal yang umum. Tapi saya mau spesifik di operasional mereka, mereka bisa mendapatkan efisiensi. Nah itu yang saya perlu mendevelop, modul-modul atau fitur-fitur yang ada di Omega. Supaya mereka bisa pen-cover seperti itu. Masih banyak belum di-develop ya, fitur-fitur itu? Masih. Kalau kita bicara UMKM itu, banyak sekali. Bidang-bidang yang masih belum terseduh. Padahal pemain lainnya, apakah juga... Mereka nggak melirik ke sana. Karena mereka fokusnya lebih ke UMKM yang paling banyak. Contohnya FIB. Kritero. Sudah, itu aja yang mereka bermain. Kalau yang spesifik, mereka, apalagi pemainnya nggak banyak, atau bukan pemainnya nggak banyak, mereka nggak akan ambil ke sana. Karena cost untuk development kan mahal. Betul. Kalau kami kan, perusahaan yang sudah 2007 established. Sudah 16 tahun ya. 16 tahun established. Jadi cost of untuk development-nya sudah kecil sekali. Seperti itu. Oke. Pak Ong, untuk website atau IG sosmed-nya apa ini? Untuk Omega. Di omega-omegasoft.co.id di IG. Di catat ini ya? Di boi ini ya? Iya. Silahkan. Ada channel YouTube mungkin? Channel YouTube? Ada. Tapi saya nggak lupa ini. Nama ininya. Waduh. Masih research di omega-soft. Research saja di omega-soft, di Google itu muncul langsung. Oh, muncul YouTube-nya ya? Muncul langsung. Iya. Oke. Itu edukasi seputar isinya? Seputar edukasi. Seputar, ya. Kebanyakan kami ada tutorial, juga ada seputar edukasi. Seperti itu. Penggunaan-penggunaan. Seperti itu. Sebenarnya kalau UMKM itu kendalanya untuk saat ini itu apa sih Pak? Apakah mereka itu untuk naik kelas ini? Apakah nanti jangan-jangan biarnya mahal? Atau jangan-jangan nanti karena gap tech kemudian susah atau gimana? Kendalanya yang dihadapi di lapang karena mereka belum go digital. Sebetulnya mereka, kalau mereka dari awal berdiri langsung ke digital lebih mudah. Karena datanya kan mulai dari nol. Berarti kan pendataan item, produk, kemudian dan sebagainya itu sambil jalan inputnya. Tapi yang problem ini kalau mereka masih manual, kemudian mereka harus langsung ke software, ke sistem. Mereka maka harus menyiapkan data itu semua. Nah, kadang-kadang lah banyak pengusaha-pengusaha ini yang menyerahkan ke seseorang, ke anak buahnya atau staffnya untuk membuat. Tapi waktunya nggak cukup. Karena si staff ini juga harus kerjain manual, juga harus menyiapkan peralian ini. Oke, double jadinya ya? Double kerja belum tentu si pengusaha ini mau untuk mengeluarkan dia tambahan. Tidak dihitung lembur nih berarti ya? Bukan. Paling nggak kan dia harus mencari staff tambahan untuk membantu si staff yang lama ini untuk menyiapkan data. Dia harus ada extra effort lah. Seperti itu. Atau kalau dia bisa nyicil, ya mungkin sebulan kemudian data itu sudah komplit. Seperti itu. Jadi dalam mempersiapkan itu mereka perlu. Sama ada hal laki yang harus dibuka di mindset mereka, bahwa dengan adanya data yang rapi, mereka bisa analisa. Analisa produk-produk mana yang mereka perlu repeat order atau perlu menjadi tombak penjualan atau produk mana yang mereka harus melakukan seal. Karena produk-produk yang nggak laku ini kan harus segera dijual, menjadikan uang untuk bisa untuk membeli produk-produk yang lain. Seperti itu. Ya, itu kan kunci kalau di bisnis retail kan seperti itu. Nah, itu yang harus diedukasi ke mereka. Oke. Semangat ya Pak ya? Semangat ya. Itu kasih ya. Tapi ini memang bisa untuk semua macam bisnis ya? Bisa. Tidaknya yang khusus gitu. Selain semua bisa. Bisa diladeni ya Pak ya. Iya, termasuk misalkan kita bicara aja. Agen property. Bisa? Harusnya bisa. Kenapa tidak bisa? Berarti semua macam bisnis-bisnis. Semuanya bisnis bisa didisitalkan. Oke. Seperti itu. Maksudnya bisa di custom-kan untuk kebutuhanmu apa? Saya buatkan bisa ya? Saya buatkan. Bukan yang Bapak sudah jualan yang template. Template-nya seperti ini. Kami punya produk standar, tapi kami bisa melakukan custom. Oke. Nah, karena itu kenapa bisa ada 60 jenis usaha UMKM, kami bisa disesuaikan. Semua iya. Luar biasa. Dan mereka secon sama mereka. Ini one-stop solution untuk Anda yang pengen bisnisnya naik kelas. Terutama untuk UMKM ya. Silahkan. Anda bisa hubungi. Nama di bawah ini. Sosmet-nya Omega Soft. Omega Soft Business Freedom ya. Omega Soft Business Freedom. Pak Om, yang terakhir nih. Value yang Bapak pegang sejak tahun 2007 sampai sekarang, bahkan kalau bisnis semakin eksis dan lebih besar lagi ini, apa Pak? Jadi, kami kan, kami punya visi ya, jadi bagaimana UMKM ini bisa, apa, tumbuh berkembang ya. Nah, tantangan dari pengusaha itu kan, kepinginnya kan, kalau bisa kan, dalam bisnis, dia bisa tumbuh berkembang, tapi dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan berkeluarga, dia punya waktu. Itu yang menjadi challenging. Karena banyak orang yang terlibat di bisnis, tapi hidupnya nggak balance. Oke. Nah, padahal kita tahu, bisnis yang, pebisnis yang hebat, justru dia tidak terlibat terlalu banyak di dalam bisnisnya. Tapi lebih banyak mengendalikan, mengontrol, mengarahkan mengendalikan, mengontrol. Nah, saya berharap bahwa Omega Soft ini bisa menjadi solusi buat mereka. Yang kepingin hidupnya balance, bisnisnya sukses, hidupnya balance. Oke. Seperti itu. Jadi kami provide sistem software yang bisa membuat mereka freedom. Atau bisnisnya autopilot. Oke. Seperti itu. Itu yang menjadi cita-cita dari saya dan partner saya. Seperti itu. Oke. Luar biasa ini Pak Ong. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Ong, sebelum kita tutup nih? Ya, saya harap para pelaku UMKM ya, juga para sahabat Semanggi, teman-teman Semanggi, bahwa dalam hidup ini kita tetap perlu belajar ya, dari tantangan teknologi yang saat ini ada. Jangan membuat kita malah berkecil hati, tapi justru kita harus malah menggunakan teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai impian dan kesuksesan kita. Nah, itu harapan saya. Silahkan. Di action sekarang juga ya. Apa yang sudah dikatakan oleh Pak Ong tadi. Dan semoga untuk kesempatan kali ini bisa beri inspirasi untuk Anda, terutama pebisnis UMKM. Silahkan dimanfaatkan untuk perkembangan teknologi saat ini. Jangan sampai Anda ketinggalan zaman. Jangan sampai cuma bisnis ya ditungguin ya. Kayaknya sudah jalan, masih jalan, masih ada hasilnya. Jangan sekedar itu. Tapi manfaatkan teknologi, beradaptasi, dan ketahuan Anda bisa mengukur. Sejauh mana bisnis Anda bisa berkembang. Oke. Terima kasih Pak Ong untuk kehadirannya, sharingnya, kesempatan kali ini. Semoga makin sukses bisnisnya. Ya, amin. Dan terus menginspirasi teman-teman pemirsa semuanya di podcast Semanggi University. Semanggi University. Lagi-lagi, cikini di gondang dia. Oke. Kok kita terus ya. Kalau untuk urusan sober kooperasi, pakenya ya. Omega. Yeay. Pokoknya di pas-pas now gitu ya. Oke, saya Rosy. Saya Ong Pendopo. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati